Halo guys balik lagi di channel gua channel yang sangat menginspirasi kalau menurut gua kalau menurut kalian gua enggak tahu nah di video kali ini gua pengen ganti lahar Aspuli dari motor Mio Smile Carbo nah jadi untuk pergantiannya sangat mudah tinggal kalian copot aja nih seal untuk gearbox lalu tinggal kalian copot snap ring nah snap ring ini yang mengikat si Aspuli lalu Aspulinya tinggal kalian tarik aja keluar Nah jadi ini karena sudah ada ribut-ribut suaranya berisik-berisik di bagian gearbox jadi kita tes untuk si bearingnya ini ternyata sudah minta ganti atau sudah goyang jadi langsung aja kita ganti nih pakai yang asli dari Yamaha kodenya 6203 dan sekarang ini tinggal kita keluarkan aja sih laharnya let's go Nah jadi sekarang kita mau buka lahar bearing Aspulinya dan pastinya kita pakai tracker nah tracker ini tuh berguna banget buat copotin lahar yang susah di bagian gearbox jadi tidak merusak dan pekerjaan pun jadi lebih ringan nih caranya sangat mudah tinggal kita putar aja seperti ini yang pasti kita susun dulu supaya dia terikat dengan kencang lalu tinggal kita putar bagian bawahnya nih sama bagian atasnya nah kalau udah seperti ini sangat mudah untuk copotin lahar tanpa harus diketok-ketok nah itu kan kalian bisa dengar bunyinya nah laharnya sudah mulai ketarik ini kalian bisa lihat di sini laharnya sudah mulai naik tinggal kita putar aja sampai dia keluar nah jadi ini sudah kecopot nih untuk laharnya kalian bisa lihat tuh dia gampang banget tercopot kalau pakai tracker ini jadi tracker ini tuh bisa untuk membuka lahar bearing yang ukurannya macam-macam nah disini tuh udah banyak dikasih untuk ukuran dan laharnya laharnya jadi ada untuk ukuran yang paling kecil nih yang paling kecil untuk lahar CPT lahar di bug CPT kemudian ada juga yang sedang ini ada yang urutan 1 2 3 lalu yang untuk as puli ini nomor 4 kemudian ada juga yang paling besar nih ini paling besar kemungkinan untuk lahar mobil nah jadi banyak banget ukurannya jadi buat kalian yang pengen bongkar lahar terutama di bagian yang sempit jadi lebih mudah kalau pakai tracker bearing ini harganya juga terjangkau jadi kalau kalian mau bisa langsung aja komen nanti gua kasih link pembeliannya oke dan sekarang kita tinggal pasang laharnya ke tutup gearbox Mio Sporty ini let's go nah jadi sebelum kita pasang jangan lupa nih di olesin dikit pakai oligarden supaya dia nggak keset masuknya nah tinggal kalian tetesin aja sedikit baru kalian puter-puter supaya dia terlumasi agar pas masuk tidak keset lalu tinggal kita luruskan seperti ini setelah sudah lurus baru kita ketok kita ketok pinggirnya jangan tengah-tengahnya jadi kita ketok itu bagian pinggirnya oke nah kita injek aja supaya dia nggak goyang-goyang usahakan saat mengetok kanan kiri atas bawah supaya masuknya itu lurus terus 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 klik klik do selamat menikmati nah jadi ini sudah setengah masuk nih mungkin kita cepetin aja soalnya daripada durasinya kepanjangan jadi kita nanti bakal videoin pas sudah sedikit lagi masuk nah ini sudah tinggal dikit lagi nih bakalan masuk jadi kita langsung aja lanjutin supaya mempersingkat durasi seperti biasa pakai kaki ditahan lalu tinggal diketok kanan kiri atas bawah selamat menikmati oke ini sudah masuk nih untuk pairingnya kalau dia sudah mentok itu bunyinya pasti berbeda bunyinya lebih padat nah kalian bisa lihat dari pinggir pinggirannya sini nih tuh dia sudah pas pinggirannya tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah jadi kalau sudah seperti ini tinggal kita pasangkan as pulinya nah as pulinya ini tinggal kalian masukin aja seperti ini nih gampang banget kan baru tinggal kita masukin nah jadi ini sudah tinggal kita masukin aja capnya untuk pengunci as pulinya caranya sangat mudah tinggal kalian masukin seperti ini nah lalu tinggal kalian dan pukul-pukul pinggirnya supaya dia masuk ke dalam cetakan si as pulinya ini sebagai pengikatnya nah kalau dia sudah masuk dia bakal masuk ke dalam garis yang ada di as puli nah jadi ini sudah selesai tinggal kita pasang seal untuk gearboxnya lalu tinggal kita pasang ke mio sportinya nah jadi buat kalian jangan lupa di subscribe dan di like serta yang mau nanya-nanya bisa komen nanti bakal gue bales satu dan untuk pemasangannya besok bakal kita upload lagi oke sampai sini dulu untuk pergantian lahar bearing as puli sampai berjumpa di video selanjutnya bye bye